Para petugas kebersihan tetap menjalankan aktivitas pekerjaannya di masa hari lebaran. Hal ini untuk senantiasa menciptakan lingkungan di ibu kota Tanjung Jabung Timur menjadi bersih dan tampak asri. Libur lebaran tak menghalangi para petugas kebersihan untuk tetap bersiaga bertugas. Aktivitas membuat lingkungan menjadi bersih dan asri sehingga tampak indah dipandang merupakan salah satu amanat yang diemban oleh para petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di hari biasa, para petugas bekerja sejak pukul setengah tujuh pagi. Namun untuk momen lebaran, kegiatan berlangsung sejak pukul delapan pagi. Untuk memulai pekerjaan, para petugas berkumpul di kantor. Seluruh personel turun dalam satu mobil yang terdiri dari enam personel yang bertugas. Salah seorang petugas kebersihan, Giustin Mandiri, mengatakan yang tetap setia mengambil sampah di setiap tempat pembuangan yang ada di sepanjang ruas jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pekerjaan ini dilakukan dengan penuh ketulusan, bahkan di momen idul fitri ini, mereka tetap menjalankan amanah dan kewajibannya dalam menjaga lingkungan menjadi bersih. Para petugas ini tak melihat tugas dengan duka. Menurut mereka, tugas menyapu dan menjaga kebersihan juga merupakan tugas negara. Walaupun gaji yang mereka terima tidak terlalu besar dan kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari, tapi mereka tidak pantang menyerah dalam menjalankan tugas. Rama Admiral, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!